Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik anak-anak pada pertemuan kali ini kita akan belajar teks iklan, slogan dan poster Halo anak-anak Mari kita menatikan teks berikut Teks tersebut bermaksud untuk mengajak kita terutama masyarakat untuk menjaga lingkungannya Dengan cara menjaga kebersihan lingkungan dengan membuang sampah pada tempatnya Nah, apakah kalian tahu teks tersebut disebut teks apa? Ya, benar Teks tersebut adalah teks iklan Jadi, apakah kalian sudah tahu apa itu iklan? Iklan merupakan salah satu bagian dari industri perdagangan Dalam hal ini, perusahaan-perusahaan ataupun perorangan menawarkan barang atau jasa yang dimilikinya melalui iklan Secara umum, iklan dapat diartikan sebagai pemberitahuan yang bertujuan mendorong atau membujuk halayak Dengan iklan tersebut, kamu sebagai anggota masyarakat terbujuk untuk membeli barang atau jasa yang diberitahukan itu Pada iklan yang ditampilkan berisi tentang himbawan untuk menjaga kebersihan lingkungan Dengan cara membuang sampah pada tempatnya agar lingkungan tetap bersih Dengan karakteristik seperti itu Teks iklan dapat diartikan dengan teks yang mendorong atau membujuk halayak umum untuk melakukan sesuatu atau menyukai sesuatu atau bisa bersifat pemberitahuan Iklan dapat disampaikan melalui media cetak berupa koran, majalah, dan lain-lain Maupun media elektronik berupa radio, televisi, ataupun internet, dan juga yang lain-lain Iklan juga dapat ditemui dalam poster, brosur, spandu Dengan demikian, tujuan dari iklan yaitu menarik perhatian masyarakat Sehingga teks iklan adalah persuasi atau bersifat mengajar Informasi dalam teks iklan bisa berupa ajarkan atau hanya sekedar pemberitahuan Lalu, bagaimana dengan poster dan slogan? Apakah berbeda dengan iklan? Tentu saja, iklan, slogan, dan poster berbeda Kalau tadi iklan sudah dibahas, sekarang kita akan membahas tentang slogan Slogan berisi informasi berupa himbawan atau pandangan suatu organisasi atau kelompok Berikut adalah beberapa contoh slogan Contoh slogan Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh Slogan tersebut menjelaskan tentang perlunya persatuan dan kesatuan Contoh berikutnya Berdiri sama tinggi, duduk sama rendah Slogan ini menjelaskan tentang perlunya mengutamakan kesetaraan antara sesama Sedangkan poster pada umumnya selalu diisi dengan gambar yang menarik Dicentak dalam ukuran yang besar Dan juga memiliki informasi yang beragam Disesuai dengan kebutuhan dari poster itu sendiri Sebagai contoh adalah poster film Iklan tidak hanya untuk menjadi bagian dari industri berskala besar Namun dewasa kali ini, iklan juga banyak digunakan untuk kepentingan kemenangan sebagai berikut Yang pertama, bagi perusahaan komersial untuk menjual barang dan jasa Yang kedua, bagi dunia perkantoran Iklan dapat digunakan untuk mencari karyawan Sementara bagi pemerintah Iklan bisa digunakan untuk menyebarkan informasi atau layanan kepada masyarakat Sementara bagi perorangan Iklan berfungsi untuk menjual atau membeli barang secara pribadi Berikut adalah beberapa unsur-unsur yang ada dalam iklan, slogan maupun poster Yang dapat membedakan ketiganya Jadi, kita semua harus paham apa itu iklan, apa itu poster, apa itu slogan, dan unsur-unsur yang ada di dalamnya Mari kita simak Iklan merupakan teks persuasif yang memandukan antara unsur gambar dengan unsur kata-kata Unsur gerak dan juga unsur suara Sementara slogan merupakan teks persuasif yang memutamakan unsur gambar dan juga unsur kata-kata Yang dipajang di tempat umum Nah, berikut adalah tabel untuk membedakan iklan, slogan, dan juga poster Bisa kita lihat dan kita apati Mari kita cermati sama-sama Nah, anak-anak, apakah kalian semua sudah paham tentang apa itu iklan, slogan, dan juga poster Apakah kalian juga sudah bisa membedakan semuanya? Nah, setidaknya Bapak harap kita akan belajar bersama lagi untuk sesi yang selanjutnya Jadi, silakan di belajar yang berapa atau kalian bisa membedakan perbedaan antara iklan, slogan, dan poster Kalian bisa melihatnya di media cetak, majalah, TV, media elektronik, atau lain sebagainya Nah, sampai disini saja pertemuan kita pada hari ini Sampai jumpa di lain waktu Bila ada jarum yang patah, jangan disimpan dalam hati Bila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan jangan disimpan dalam hati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton